Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik anoda baterai litium ion di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Rampungnya pabrik baterai menjadi fondasi berkembangnya ekosistem kendaraan energi terbarukan. Dua, satu. Bunyi sirine menandai dirismikannya pabrik anoda baterai litium ion di Kendal, Rabu Siang. Peresmian dilakukan langsung Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri. Pembangunan pabrik tahap pertama berlangsung dalam waktu 10 bulan. Pabrik anoda baterai litium ion ini merupakan realisasi penandatanganan perjanjian investasi di Beijing, China pada Oktober tahun lalu. Pabrik ini menjadi pabrik anoda baterai litium ion terbesar kedua di dunia. Kapasitas produksinya mencapai puluhan ribu ton per tahun. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahunnya. Yang ini kalau dijadikan ke mobil ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. Dengan mulai produksinya pabrik ini, Presiden Jokowi berharap dapat menopang ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi. Pencapaian itu dimulai dari pelarangan ekspor bahan mentah nikel dan bauksit pada 2020. Hingga pembangunan sejumlah smelter nikel di beberapa daerah. Aditya Eko Tomo melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih.